Seorang penumpang bus dari Pekanbaru menuju Jambi ditangkap petugas kepolisian Direkturat Narkoba Polda Jambi karena menyimpan 2 kg sabu yang direncanakan akan diedarkan di wilayah Jambi. Seorang penumpang bus asal Pekanbaru, Samsul, ditangkap tim ditres narkoba Polda Jambi karena membawa sabu yang akan diedarkan di Jambi. Bus pelaku dikejar oleh polisi hingga di Jalan Lintas Sumatera, km 35, Kabupaten Moro Jambi. Pelaku tak berdaya harus dibekuk petugas kepolisian. Narkotika jenis sabu yang dibawa pelaku itu disimpan pelaku di dalam plastik hitam yang dibungkus menggunakan kertas koran. Sebanyak 2 kg sabu berhasil diamankan. Setelah ditangkap, polisi berhasil melakukan pengembangan dengan menangkap satu orang penerima yang sudah menunggu di Jambi untuk menjemput sabu tersebut. Ia adalah Riaji Akbar yang ditangkap di kawasan Broni, Kelurahan Solek Sipin, Kejamatan Danau Sipin. Pelaku diketahui merupakan jaringan pengedar narkotika antar provinsi. Saat ini polisi masih mengejar pelaku yang diketahui memesan barang haram tersebut. Yang 2 kg sampai saat ini kami masih melakukan penerbangan. Untuk yang sudah berhasilkan buka, baru dua. Untuk yang tersangka, yang 2 kg ya. Yang 2 kg ini satu dia selaku kuril, kemudian satu orang lagi selaku gudang, penerima. Ya, tujuan akhir adalah Jambi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 contoh pasal 132 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Di Basanjaya, Jek TV melaporkan.